Hai guys, selamat datang di Youtube Bamsud Channel Ikuti terus, pasti seru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Berikut adalah refleksi akhir tahun 2020 Dari pimpinan MPR Republik Indonesia Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Tahun 2020 hampir kita tutup Perlu kita merenung atau melakukan refleksi secara mendalam Bagaimana kita melewati perjalanan bangsa yang kita cintai ini Sepanjang tahun 2020 ini Sehingga kita masih mampu bekerja dan Beraktifitas sebagaimana yang kita lakukan hari ini Dalam keadaan sehat dan damai Kita juga patut bersyukur Karena kita sebagai bangsa berhasil melewati semua peristiwa yang hampir mengganggu Keharmonisan dan ketahanan sosial kita sebagai bangsa Mulai akibat berbagai dampak pemilu Ketegangan politik saat menyusun undang-undang cipta kerja Hingga pandemi COVID-19 yang masih terus meluas Sampai hari ini dan adanya informasi varian baru Corona yang lebih ganas yang sudah mulai muncul di beberapa negara Eropa dan Afrika Selatan Saudara-saudara sekalian Pada penghujung tahun 2020 ini Di seluruh dunia Korban positif COVID-19 telah menyentuh angka hampir 80 juta orang Korban yang meninggal dunia menyentuh angka hampir 1,8 juta orang Sementara di Indonesia Yang dinyatakan positif COVID-19 telah menembus angka 700 ribu orang Dan yang meninggal dunia lebih dari 21 ribu orang Kita semua berduka Dan saya atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia menyampaikan duka yang mendalam Bagi keluarga yang terpaksa berpisah dengan anggota keluarganya akibat COVID-19 ini Saya juga menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya Kewada para pahlawan kemanusiaan di rumah sakit Yaitu para dokter, perawat, pekerjaan kesehatan Dan para relawan kesehatan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas mulianya Kepada para perjuang kesehatan yang saat ini masih berjibaku Bahu-membahu, merawat, dan menyelamatkan Sudara-sudara kita yang terkena COVID-19 Kami sampaikan kalian tidak sendiri Kami bersama sudara-sudara sekalian Pada kesempatan ini Perkenankan juga kami menyampaikan rasa salut Dan kegaguman kepada pemerintah yang tidak mengenal lelah Untuk mengendalikan situasi Meluncurkan inisiatif-inisiatif kebijakan yang ulung Dan menggerakkan semua jajaran di pemerintahan Baik pusat maupun daerah Untuk memerangi pandemi COVID-19 ini Termasuk mengatasi semua dampak-dampaknya Mulai dari bantuan sosial yang sangat dibutuhkan BLT bagi angkatan kerja Stabilitas ekonomi Keuangan, politik, dan lain-lain Sudara-sudara sekalian yang saya hormati Kita harus jujur Bahwa kita semua mengetahui bersama Di awal tahun 2020 yang lalu Pemerintah telah mempersiapkan dan merumuskan berbagai rencana Inisiatif program baik berupa rancangan undang-undang Dan berbagai peraturan-peraturan Untuk memanjukan prokonomian Dan pembangunan nasional Serta memperkuat prokonomian masyarakat Memang tidak semua bisa kita laksanakan Karena sebagian terpaksa kita sesuaikan Ataupun kita hentikan akibat dampak pandemi COVID-19 ini Pada kuartal ketiga BPS telah mengumumkan Bahwa pertumbuhan ekonomi Minus 3,49% Pengangguran meningkat 2,67 juta Menjadi 9,77 juta Dan menurut Kementerian Keuangan Pertumbuhan ekonomi tersebut Meskipun banyak peningkatan Sampai akhir tahun 2020 Namun diakui masih bergerak Di bawah 0% Menteri Keuangan telah mengumumkan pula Pada 22 Desember yang lalu Bahwa target perlimaan negara Diperkirakan hanya terkumpul Rp1.445 triliun Dan belanja negara Sudah terlaksana Rp2.468 triliun Dari target Rp2.739 triliun Penerimaan negara tahun ini Diprediksi turun 15% Sementara itu Kita juga mendapat laporan Pada penghujung tahun 2020 ini Penerimaan pajak kita Masih Rp1.019 triliun Dan harus mengejar Kekurangannya Rp179 triliun lagi Untuk mencapai target Rp1.198 triliun Dari data-data di atas Kondisi perumuman Indonesia Menunjukkan Masih harus struggle Untuk menghadapi Dampak ekonomi Dari COVID-19 ini Memperhatikan Urayan angka-angka di atas Yang kita porperoleh bersama Meskipun tidak Melaju secara cepat Namun kita melihat Ada perbaikan Dan peningkatan Dalam pertumbuhan ekonomi kita Sekali lagi Saya mengajak semua Mangku kepentingan Dan lapisan masyarakat Untuk tetap optimis Menyongsong ekonomi Yang lebih maju Sekaligus juga mendorong Pemerintah dan jajarannya Untuk senantiasa siap Menyambut Pandangan-pandangan Dan masukan Dari berbagai pihak Seperti akademisi Analis Dan para pelaku dunia usaha Lainnya Seperti Kadin Apindo Dan lain-lain Bro and please Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Dan terima kasih Sudah menonton Di channel ini Salam Sampai jumpa Tak Tak Tak